Agenda Paripurna itu jam 9, ya barangkali ini mungkin agak molor sedikit, tidak ada persoalan yang terpenting. Nanti saya persilahkan yang tidak berkepentingan di Paripurna bisa mengikuti pembukaan dan stand-stand yang ada, karena ada dua hari, hari ini dan hari besok, mudah-mudahan disukseskan dan semakin banyak kunjungan di sini, semakin menguntungkan para pelaku MKM dan sekaligus juga akan semakin memberikan ajang promosi kepada masyarakat. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang nanti bisa mewujudkan lebih baik. Dan saya yakin nanti setelah apa itu, berdiri bioskum yang bekerja sama dengan Sineplek yang diada ini, Insya Allah nanti pasti Pasar Pragolo yang berubah menjadi Plaza Pragolo ini nanti akan lebih dikenal, khususnya adalah Kabupaten Padi, karena kami ingin Padi-Padi ini dikembangkan dan diketahui oleh masyarakat umum. Kemudian tidak kalah penting, besok tanggal 20 malam, malam 21, MNC Televisi Nasional mengadakan ulang tahun di alut-alut Padi. Nanti yang hadir adalah siapa penyanyi Pak Sek? Fia Palen, Fia Palen CS, artis-artis nasional. Nanti hadir termasuk Limbat, ya Limbat yang ingin ketemu dengan Limbat, ya nanti ketemu. Jadi nanti Pak Waka Polres sudah request lagu Suketeki. Jadi nanti, Insya Allah, tanggal 20 malam, malam Sabtu di alun-alun jam 7 sampai jam 11 malam, nanti semuanya gratis, boleh nonton sebanyak-banyaknya, yang penting orang ada tukaran. Ini salah satu juga pariwisata dan menghibur kepada masyarakat Kabupaten Padi. Salah satunya artis yang terkenal adalah Fia Palen dan artis-artis yang lain. Gratis kebetulan MNC, ulang tahun, dan ada empat kota yang disinggai, termasuk Surabaya, termasuk Pekalungan, dan parti termasuk Kepilih. Alhamdulillah saya hanya menyediakan tempat dan keamanan, membantu keamanan. Jadi semuanya jangan ketinggalan, nanti maneman kalau anak-anak boleh nonton, semuanya boleh nonton, enggak apa-apa. Kebetulan kita menghadirkan juga sulit, membutuhkan biaya yang besar, tetapi ini justru ada tawaran dari pihak MNC. Karena apa? Karena kita kerjasama komunikasi dengan teman-teman media, ini cukup baik. Jadi itu, Bapak-Ibu sekalian, kemudian tidak salah, nanti tanggal 24 atau 26 April. Di sini juga sama nanti dipakai untuk pembukaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Gerak Kesatuan PKK seluruh Jawa Tengah. Nanti juga ada pameran semacam pembangunan se-Jawa Tengah yang ada di belakang ini juga, pada bulan ini juga. Sehingga kita mudah-mudahan semakin sering dikunjungi, semakin parti dikenal, dan semakin masyarakatnya bisa menikmati. Karena sudah barang tentu masyarakatnya menikmati jajanan yang ada, kuliner, dan lain-lain. Insyaallah itu, Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan pada pagi hari ini untuk berkenan. Dan kita ucapkan selamat kepada asita yang bekerjasama, Kabupaten maupun Provinsi, kemudian PHRI, kemudian para pelaku wisata di Kabupaten Parti, dan Bapak-Bapak Kepala Desa, Pak Camat, dan semuanya saja yang bisa menyelenggarakan pada pagi hari ini. Saya kira itu, Bapak-Ibu sekalian. Dan semoga pada pagi hari ini, khususnya Parti Tourism Expo 2018 bisa berjalan dengan baik. Maka atas Ridawwa Subhanahu Wa Ta'ala, dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, maka Parti Tourism Expo tahun 2018 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dapat dimulai. Terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahkan suami musus Inder Nani, promosi wisata selain melalui event-event seperti yang dilakukan saat ini, hendaknya juga dilaksanakan secara gencar melalui media serta fasilitas IT yang ada. Lewat berbagai upaya ini, tentunya menjadi fokus utamanya adalah memajukan pariwisata di Kabupaten Parti agar lebih dikenal masyarakat di luar daerah. Kata pengukuhan oleh Ketua BPD PHRI Jawa Tengah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum saudara saya kukukan sebagai pengurus badan pimpinan cabang perimbunan hotel dan restoran Kabupaten Parti masa bakti 2018 sampai dengan 2023, saya akan menanyakan kepada saudara-saudara semua, Apakah saudara bersedia menjadi pengurus badan pimpinan cabang perimbunan hotel dan restoran Kabupaten Parti masa bakti 2018-2023? Kedua, apakah saudara bersedia dikukuhkan menjadi pengurus badan pimpinan cabang PHRI Kabupaten Parti masa bakti 2018-2023? Terima kasih. Pada hari ini, Sabtu tanggal 7 April 2018, atas nama Ketua BPD PHRI Jawa Tengah, dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, saudara-saudara saya kukukan sebagai pengurus badan pimpinan cabang perimbunan hotel dan restoran Kabupaten Parti masa bakti 2018-2023. Selamat bekerja, semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, serta kekuatan kepada saudara-saudara, dalam menjalankan tugas-tugas ke pengurusan. Semoga sukses. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pemberian selamat oleh Bapak-Bapak Forkopimda, diikuti dengan tamu undangan dari Provinsi Jawa Tengah. Hadirin disilakan duduk kembali. selamat menikmati. Pemberian ucapan selamat selesai kepada Bapak-Bapak Forkopimda dan tamu undangan. kami persilahkan untuk kembali ke tempat. dalam event tersebut juga dilaksanakan pelantikan BPC PHRI Kabupaten Parti yang kembali dinakodai oleh Ketua Umum IGD Putu Suwardika. Setelah dibuka, secara otomatis tamu undangan yang hadir melihat secara dekat puluhan stand dari berbagai instasi serta pameran potensi UMKM maupun destinasi wisata yang ada di Kabupaten Parti. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati 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 selamat menikmati